Halo semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini saya akan ngebahas manfaat bunga saffron untuk orang dewasa atau untuk orang tua Buat kalian yang ingin tahu manfaatnya apa aja, simak video ini ya Begini pemirsa, di video kali ini, saffron kali ini yang akan saya bahas adalah Ada 7 manfaat bunga saffron untuk kesehatan orang tua dan juga orang dewasa Ini informasi ini saya ambil dari CNN Indonesia yang informasinya insya Allah terpercaya dan akurat Jadi sebenarnya video ini untuk melanjutkan video-video topik saffron yang sebelum-sebelumnya Karena topik saffron adalah merupakan bintang utamanya di channel Ani Winarni Jadi ya sudah saya kayaknya harus lebih banyak bikin video seputar saffron Karena yang diminati kalian para penonton channel Ani Winarni itu seputar saffron Setelah ini pun saya akan bikin saffron lagi untuk romil Dan di video kali ini saya akan mencontohkan saffron yang masih mentah Dan saffron yang sudah mateng, yang sudah saya seduh, sudah saya siapkan Dan caranya saya gak bahas disini ya, karena caranya sudah ada di beberapa video saya Yang short maupun yang cara-cara yang lain, kalian kompok-kompok aja itu Di channel saya pasti ditemukan banyak cara menyeduh saffron Dan kali ini saya akan kasih contoh minumnya Bismillahirrahmanirrahim Segar sekali pemirsa rasanya teh saffron ini Walaupun gak saya campur dengan madu dan yang lainnya Oke, jadi kita langsung masuk ke topik ya Jadi saffron, bunga saffron yang merupakan rempah termahal Yang juga bisa dikatakan rempah yang bandrolnya seperti emas ya Karena ini kan memang program hitungannya gitu loh Dan yang berasal dari Iran Timur Tengah sana Yang berasal dari bunga krokusaf itus itu Memang dipercaya banyak mempunyai manfaat dan hasilnya Untuk kesehatan maupun untuk kecantikan Dan ada tujuh yang akan saya bahas di video kali ini Yang pertama manfaatnya untuk orang dewasa adalah Bisa menurunkan napsu makan Nah ini sangat cocok buat kalian yang memang sedang dalam program diet Dan ini juga sudah terbukti Saya sendiri, saya sendiri sudah merasakan buktinya Ketika minum saffron itu membuat rasa kenyangnya Efeknya kalau sudah begitu Otomatis akan mempengaruhi penurunan berat badan Karena saffron itu kan menetralkan lambung Membersihkan lambung Dan juga meningkatkan pencernaan makanan kita loh Memperkuat hati dan juga menurunkan napsu makan Pengurangan napsu makan ini otomatis Itu menciptakan efek kenyang yang bisa menurunkan berat badan Itu poin yang pertama ya Kemudian untuk poin keduanya adalah Melegakan pernafasan Karena penggunakan ekstra saffron dapat Memfasilitasi pernafasan Kemudian juga bisa aroma saffron itu Dan minyaknya itu baik untuk Diafragma Radang selaput dada Telah digunakan dalam pengobatan tradisional Iran Dan dipercaya dapat mengurangi jumlah batuk Jadi di negara Iran sana asalnya Itu memang saffron ini dipercaya sudah untuk Pengobatan tradisional Begitu loh pemirsa Kemudian manfaat yang ketiganya adalah Membantu persalinan dan juga gejala PMS Ini juga yang sudah saya buktikan sendiri Setelah saya mengkonsumsi saffron Itu PMSnya itu Emosionalnya itu jadi Menjadi lebih baik Begitu loh ya Karena dalam pengobatan tradisional Di Iran sana Itu saffron telah dipercaya Dan digunakan untuk mempermudah persalinan Bisa mengobati sakit rahim Itu yang katanya juga dipercaya itu Dan yang pasti juga bisa meredakan Emosional saat PMS Itu yang memang sudah saya rasakan Secara terang perbedaannya Baik sebelum dan sesudah Minum saffron Begitu loh Dan saffron juga disarankan Sebagai cara yang paling efektif Untuk meredakan gejala emosional Emosional karena PMS tadi loh Jadi kalian adik-adik gitu ya Mama muda gitu loh ya Yang memang kalau lagi Mau hate gitu Emosional gitu loh ya Itu memang sudah Tercipta dari sananya Jadi kadang-kadang kan kita jadi Boringan Baperan gak jelas gitu lah Cobalah minum Saffron ini Untuk meredakan Gejala emosionalnya Itu loh Kemudian untuk yang keempatnya Itu anti depresan Ya salah satu kualitas Saffron yang paling Tinggi dan terkenal Gitu lah ya Andalah aktivitas Anti depresanya Ini penggunaan Saffron akan menimbulkan Perasaan senang Belum lama ini Bahkan kemarin ya Salah satu hari yang kemarin Itu rasanya kan Boring banget ya Boring dengan keadaan Boring dengan macikan Boring dengan mikirin utang Belum gas lunas Boring belum Udah tangganya gajian Belum gajian Itu kan boring banget ya Rasanya tuh gak jelas banget Langsung Saya gak berpikir panjang Minum Menyeduh Saffron Seperti biasa Seperti ini Saya nyeduhnya Tapi gak sampai banyak Segini lah Itu saya untuk Dua kali minum Dan gak berapa lama Itu lah ya Itu kondisi Hatinya itu memang Hatinya itu langsung Agak ada perubahan Dan membaik Jadi yang tadinya Gak jelas Boring banget Memang bisa direjakan Dengan minum Saffron Ini yang sudah sering Saya bahas juga Di beberapa video Mengenai Antidepresan ini Dan mengurangi Suasana hati Yang boringan Yang baperan Yang muring-muring Begitulah Kemudian Bahkan ini Untuk kalau Di negeri Di negaranya Sana ya Iran sana Itu memang Bisa mengobati Antidepresan Secara tradisional Itu memang Sudah Dari negara Asalnya sana Memang itu Kuat sekali Untuk mengobati Antidepresan ini Loh pemirsa Kemudian Untuk yang kelima Manfaatnya adalah Efek pada kulit Jadi Ketika Mengkonsumsi Saffron ini Secara tradisional Di Negaranya sana Asalnya Iran Itu dapat Memperbaiki Warna kulit Jadi Memang Bisa membuat Warna kulit Jadi agak Cerah Agak bersih Agak glowing Gitu ya Kalau dibahas Di kita Dan pengobatan Tradisional Yunani pun Juga sama Jadi mereka itu Bisa Menyegarkan wajah Meredakan liver Dari Dominasi Embeduh Maksudnya Dan juga Menyembuhkan cerawat Dan kalau di kita itu Bisa membuat wajah Jauh lebih Cerah Lebih glowing Kelihatan Juga lebih Awet muda Begitu loh Karena dengan kita Minum dari dalam Maupun kita gunakan Sebagai Toner Itu yang sudah Sering saya lakukan Manfaat ke enamnya Adalah Mengurangi Resiko kanker Dan dari Berbagai penelitian Telah menunjukkan Efek Anti kanker Pada Saffron Dan Senyawa Aktifnya itu Cukup Cukup Signifikan Terhadap Sel kanker Payudara Paru-paru Pankreas Dan juga Leukimia Ini sangat signifikan Untuk Mengurangi resiko Kanker tersebut Jadi ini sangat Bagus sekali Untuk Mencegah kita Dari Penyakit Kanker Yang Berbahaya Kemudian Manfaat yang Ketujuhnya Adalah Mengatasi Insomnia Karena Putik bunga Saffron Itu Bermanfaat Untuk Insomnia Atau Kecemasan Dan Meningkatkan Aktivitas Daya Delta Tidur Ini yang Sudah sering Kali Saya bahas Juga Bahwa Manfaat Saffron Yang Salah Satunya Dari Sekian Banyaknya Adalah Dia Itu Bisa Mengobati Atau Memperbaiki Kualitas Tidur Kita Memang Sudah Saya Buktikan Sendiri Jadi Ketika Sore Minum Itu Tidak Lama Rasanya Agak Ngantuk Makanya Biasanya Kalau Minum Menjelang Mahrib Karena Supaya Ketika Ngantuk Jam Tidurnya Sama Jam Tidurnya Itu Tidak Beda Jauh Jadi Buat Kalian Yang Memang Tidurnya Cukup Bermasalah Bahkan Susah Tidur Disarankan Untuk Mengonsumsi Saffron Ini Untuk Memperbagi Kualitas Tidur Dan Ditambahkan Juga Kalau Memang Suka Manis Ditambahkan Sedikit Madu Supaya Ada Tambahan Vitamin Dan Gisi Lainnya Sehingga Membuat Tidur Kalian Itu Jauh Lebih Pules Lebih Nyenyak Dan Lebih Berkualitas Kalau Sudah Begitu Otomatis Perbaikan Dalam Seluruh Tubuh Kita Ini Juga Akan Terjadi Secara Optimal Di Saat Kita Tidur Pules Dan Selain Manfaat 7 Poin Di Atas Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Itu Juga Ada Manfaat Manfaat Lain Dari Penelitian Yang Ada Diantaranya Bisa Meningkatkan Daya Ingat Saat Meningkatkan Daya Ingat Dan Ketengambilan Belajar Kemudian Mengobati Penyakit Mata Dan Memperkuat Penglihatan Kemudian Juga Memberikan Aliran Darah Nutrisi Ke Jantung Menurunkan Tekanan Darah Darah Arteri Dan Jantung Juga Menyehatkan Imunitas Meningkatkan Imunitas Maksudnya Dan Yang Terakhir Juga Menurunkan Kadar Glukosa Darah Dengan Catatan Minum Saffron Itu Masih Dalam Dosis Wajar Dan Tidak Berlebihan Itu Insya Allah Tanpa Efek Samping Dan Kalau Kalian Dirasa Setelah Minum Saffron Itu Ada Perasaan Keliangan Mumet Jadi Muter Muter Bagaimana Intinya Ada Perubahan Ada Geluhan Segera Hentikan Hentikan Minumnya Dan Konsultasi Kedokter Demikian Ya Pemirsa Semoga Informasi Seputar Saffron Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Sampai Ketemu Di video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Sampai 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 Terima kasih telah menonton!